Halo, Assalamualaikum Selamat datang di channel levelup.id Di channel ini kita sering sharing ke teman-teman Tentang operating system-operating system Yang bisa kalian gunakan Seperti Windows 10, Windows 11 Linux Ubuntu, kemudian Chrome OS Dan juga beberapa operating system Yang berbasiskan Android x86 Seperti Prime OS Dan juga operating system yang lain Dan buat teman-teman yang ingin mencoba Operating system-operating system ini Tanpa harus menginstallnya secara langsung Di PC atau di laptop kalian Kalian bisa menggunakan yang namanya Virtual Machine Di video kali ini kita akan bahas tentang Virtual Machine Sebelumnya, buat teman-teman yang belum tahu Apa itu Virtual Machine Secara mudah Virtual Machine itu adalah Sebuah software atau perangkat lunak Yang bisa kita gunakan untuk membuat Sebuah komputer secara virtual Di dalam komputer fisik yang kita miliki Jadi kalau kalian punya sebuah laptop atau PC Kalian bisa membuat sebuah komputer Di dalamnya secara virtual Yang memiliki fungsi dan juga kemampuan yang sama Dengan komputer fisik yang kalian miliki Seperti bisa kalian install operating system Bisa kalian install aplikasi-aplikasi yang kalian inginkan Dan pastinya bisa kalian gunakan Untuk menjalankan aplikasi-aplikasi Yang sudah kalian install tadi teman-teman Kemudian fungsi dari Virtual Machine sendiri Ada banyak sekali teman-teman Kalian bisa menggunakannya Untuk mencoba operating system-operating system Seperti Windows Kemudian Distro Linux seperti Ubuntu Ataupun Linux yang lain Chrome OS, Prime OS, ataupun operating system yang lain Sebelum kalian install di komputer fisik Yang kalian miliki Lalu karena kita bisa untuk menginstall operating system Di dalamnya Artinya kita juga bisa memanfaatkan virtual machine ini Untuk menguji dulu atau mencoba dulu Aplikasi-aplikasi sebelum kita install di komputer fisik kita Selain itu kalian juga bisa memanfaatkan virtual machine ini Untuk menjalankan aplikasi-aplikasi Yang hanya bisa running atau jalan Di operating system tertentu Misal kalian saat ini menggunakan operating system utama Windows 10 Kemudian kalian sedang butuh untuk menjalankan Atau merunning aplikasi Yang hanya bisa jalan di Windows XP Kalian tidak perlu untuk menginstall Windows XP-nya Ke komputer atau ke laptop kalian secara langsung Jadi kalian tinggal install Windows XP-nya Ke virtual machine yang sudah kalian buat Kemudian kalian tinggal install aplikasi Yang ingin kalian jalankan di Windows XP-nya teman-teman Kemudian aplikasi atau software yang bisa kita gunakan Untuk membuat virtual machine itu juga ada banyak Kalian bisa menggunakan virtual box Kemudian ada firmware Dan juga aplikasi-aplikasi virtual machine lainnya Tetapi di video kali ini yang akan kita bahas adalah Virtual box Kalau kalian tertarik dengan firmware Kalian bisa komen di bawah Nanti kita akan bahas di video-video selanjutnya Kemudian di video kali ini Kita akan membahas mulai dari cara untuk mendownload Dan juga menginstall virtual box-nya Lalu bagaimana cara untuk mengkonfigurasi Atau men-setting virtual box Dan pastinya bagaimana cara untuk menginstall operating system Ke virtual box Dan beberapa aplikasi-aplikasi Ke dalam virtual box yang sudah kita install tadi teman-teman Dan seperti biasanya sebelum kita mulai tutorialnya Buat kalian yang baru pertama kali menonton video di channel ini Kalian bisa cek video-video di channel levelup.id Kalau kalian tertarik Kalian bisa pencet tombol subscribe Dan aktifkan loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan video-video yang bermanfaat selanjutnya Dan sekarang kita langsung mulai tutorialnya Oke sekarang kita akan download dan juga install virtual box-nya Di PC atau di laptop kita Silahkan kalian masuk ke website dari virtualbox.org Linknya di deskripsi pada video ini Kemudian kalian pilih download Lalu disini silahkan kalian download sesuai dengan operating system yang kalian gunakan Karena kita menggunakan Windows jadi kita pilih Windows Maka file virtual box-nya akan langsung ter-download teman-teman Setelah file yang ter-download kita akan langsung install Langsung pilih open file Kemudian ini kita minimize dulu Selanjutnya kalian pilih next Kemudian pilih next lagi Lalu pastikan tercentang semua lalu pilih next Kemudian disini akan ada warning saat nanti kita menginstall virtualbox-nya Jaringan internet kita akan terputus beberapa saat Jadi pastikan kalian sedang tidak download data-data yang penting Agar data yang kalian download itu tidak korup teman-teman Setelah itu kalian tinggal pilih yes Kemudian kalian pilih install Lalu kalian pilih yes Untuk mulai proses install virtualbox-nya Setelah proses instalasinya selesai Kalian bisa langsung jalankan virtualbox-nya Pilih finish disini Dan ini adalah tampilan dari aplikasi virtualbox-nya teman-teman Disini kita bisa melihat ada beberapa menu Yang pertama ada menu add Kalau kalian pilih ini Kalian bisa cari virtual machine yang sudah pernah kalian buat sebelumnya Kemudian bisa langsung kalian tambahkan Kemudian disini ada menu new Untuk membuat new virtual machine Kemudian disini ada export Kalau kalian ingin export virtual machine kalian Kemudian ingin kalian pasang ke komputer atau PC yang lainnya Kemudian disini ada menu import untuk memasukkan virtual machine Yang sudah kalian export dari komputer atau PC yang lainnya Lalu disini ada menu preference untuk setting Mulai dari general Kemudian input, update, language, display Kemudian ada network, extension, dan juga proxy Kemudian sekarang kita akan mulai untuk membuat virtual machine-nya Kalian bisa pilih new Kemudian disini kalian bisa pilih operating system yang akan kalian gunakan teman-teman Disini kalian bisa gunakan Windows, Linux, Solaris, BSD, IBM OS, kemudian macOS X, dan juga lainnya Pada video kali ini kita akan contohkan ke teman-teman cara untuk menginstall Windows 11 di virtual box ini Jadi kita pilih yang Microsoft Windows Kalau kalian ingin request cara untuk menginstall operating system yang lainnya di virtual box ini Kalian bisa komen di bawah Nanti kita akan bahas di video-video selanjutnya Kemudian disini kalian bisa memilih Windows berapa yang ingin kalian gunakan Mulai dari Windows 3 sampai dengan Windows 11 Disini kita akan coba untuk gunakan Windows 11 Jadi kita pilih Windows 11 64 bit Kemudian kalian beri nama virtual machine yang ingin kalian buat Misal kita beri nama Windows 11 Setelah itu kalian pilih next Kemudian disini kalian setting memory atau RAM yang ingin kalian alokasikan untuk virtual machine-nya Disini kita bisa lihat untuk RAM yang kita gunakan adalah 16GB Tapi disini ada tanda hijau sampai dengan tanda merah Untuk rekomendasinya kalian bisa baca di atas ini teman-teman Ini sesuai dengan RAM yang kalian gunakan Jadi kita akan setting sesuai dengan rekomendasi aja 40, 96 MB atau 4 GB Kemudian kalian bisa pilih next Selanjutnya disini kalian pilih yang create a virtual hard disk now Karena ini settingan default yang paling optimal untuk virtual box ini Setelah itu kalian pilih create Kemudian disini kalian pilih yang VDI atau virtual box disk image Ini juga merupakan settingan default dari virtual box ini yang paling efektif kalian gunakan di aplikasi virtual box Tetapi kalau kalian menggunakan software atau aplikasi virtual machine lainnya Mungkin pilihannya akan berbeda Kalian bisa gunakan yang virtual machine disk Ini biasa digunakan di VMware teman-teman Disini karena kita gunakan virtual box Jadi kita pilih yang VDI kemudian pilih next Kemudian disini kita bisa memilih tipe dari virtual hard disk yang akan kita buat Apakah yang dynamic allocate atau yang fixed size Untuk yang dynamic allocate ini nanti dia ukuran dari partisinya akan dinamis Jadi kalau misal kalian alokasikan 10 GB untuk virtual machine-nya Maka tidak akan secara langsung partisi kalian akan terpotong 10 GB Tetapi bertahap seiring dengan banyaknya file dan juga aplikasi-aplikasi yang kalian install di virtual machine-nya Kemudian yang kedua kalau kalian pilih yang fixed size Maka nanti partisinya akan fixed langsung memotong partisi dari hard disk atau SSD kalian Misal kalian alokasikan 10 GB untuk virtual machine-nya Maka nanti secara langsung hard disk atau SSD kalian akan berkurang 10 GB Sesuai dengan yang kalian alokasikan untuk virtual machine ini teman-teman Disini kita akan gunakan yang dynamic allocate untuk menghemat storage yang kita gunakan Setelah itu kita pilih next Selanjutnya disini kita akan setting berapa ukuran dari virtual hard disk Yang akan kita alokasikan untuk virtual machine-nya Disini kita akan alokasikan 40 GB aja teman-teman atau 40 GB Oke Setelah itu pilih create Nah sekarang kita sudah berhasil membuat sebuah virtual machine dengan nama Windows 11 Tapi ini masih belum ada OS Windows 11-nya ya Jadi kita harus install dulu operating system Windows 11-nya Untuk menginstall operating system Windows 11 kita harus punya dulu file ISO dari Windows 11 Cara untuk download-nya kalian buka browser kalian Setelah itu ketikkan media creation tool Windows 11 Kemudian disini kalian pilih yang paling atas yang dari microsoft.com Lalu kalian pilih yang create Windows 11 installation media Kalian pilih download now disini Selanjutnya setelah media creation tool-nya terdownload Kalian bisa langsung pilih open file Kemudian pilih yes Lalu pilih accept Selanjutnya kalian bisa pilih next Kemudian pilih ISO file Lalu pilih next lagi Setelah itu kalian pilih dimana kalian ingin menyimpan file ISO-nya Misal kita akan simpan di desktop Lalu kita beri nama Windows 11 Kemudian kalian pilih save Untuk mulai mendownload file ISO dari Windows 11 Oke teman-teman disini proses download-nya sudah selesai Kemudian untuk mulai menginstall Windows 11 ini ke VirtualBox Caranya kalian pilih setting dulu Kemudian yang pertama kita akan setting dulu di bagian system Nah disini pastikan memorinya sudah sesuai yang kalian masukkan di awal tadi Lalu untuk floppy disknya kita hilangkan centangnya Kemudian kita biarkan yang optical dan hard disk Setelah itu kita lanjut ke processor Nah disini kalian bisa mengalokasikan processor kalian Kalian bisa cek di task manager untuk melihat processor kalian Ada berapa core dan juga thread Masuk ke performance Kemudian pilih CPU Nah disini teman-teman bisa lihat berapa thread yang ada di laptop atau di PC kalian Untuk yang ada di PC yang kita gunakan ini ada 16 thread Jadi disini kita bisa alokasikan sekitar 4 sampai 8 Jangan lebih dari yang ada di warna hijau ini Karena ini tidak direkomendasikan oleh VirtualBox ini teman-teman Karena pastinya selain VirtualBox ini PC atau laptop kalian juga akan running aplikasi-aplikasi yang lain Disini kita akan setting 4 thread aja Jadi kita setting ke 4 Kemudian ini kalian biarkan 100% Selanjutnya kita masuk ke menu display Nah disini pada video memory kalian setting ke 128 Biasanya ada juga beberapa laptop atau PC yang settingan defaultnya Ada di angka 6 atau di angka 12MB Kalian setting aja ke angka paling kanan teman-teman Ke yang warna hijau ini Setelah itu kita masuk lagi ke menu storage Pada menu storage ini kita bisa lihat Yang pertama disini ada Windows 11 yang .vdi Ini adalah virtual hard disk yang tadi sudah kita buat teman-teman Kemudian yang kedua disini ada disk yang masih empty Nah disinilah kita akan menempatkan file ISO dari Windows 11nya Caranya kalian pilih logo disk disini Kemudian kalian pilih choose a disk file Setelah itu silahkan kalian cari file ISO dari Windows 11 yang sudah kalian dulu tadi Kemudian kalian pilih open Nah sekarang sudah ada isinya windows11.iso Selanjutnya kalian centang juga yang left cd atau dvd nya teman-teman Kemudian kita akan lanjut ke settingan yang selanjutnya di network Disini ada 4 network adapter yang bisa kalian gunakan Dan disini juga ada beberapa option yang bisa kalian pilih Apakah yang net, yang bridge, atau yang lain Disini kita akan gunakan yang net Tapi kalau misal kalian butuh yang bridge atau yang lain Silahkan sesuaikan dengan kebutuhan kalian Setelah itu kalau kalian ingin setting lainnya Kalian juga bisa setting disini Setelah kalian setting kemudian kalian pilih ok Kemudian untuk mulai menginstall Windows 11 nya Kita tinggal pilih start Lalu kalian pencet spasi Dan sekarang kita sudah masuk di Windows setup dari Windows 11 nya teman-teman Ini sama seperti saat kita ingin menginstall Windows 11 di PC atau di laptop secara langsung Tetapi dengan menggunakan virtual box ini kita bisa install secara virtual Sama seperti cara untuk install Windows biasanya Kita ganti time and currency nya ke Indonesia Kemudian pilih next Lalu kita tinggal pilih install now Kemudian disini kita pilih I don't have a product key Lalu pilih versi yang ingin kalian install Misal kita akan install yang Windows 10 Pro Lalu pilih next Kemudian kalau ada keterangan seperti ini Kalian bisa close dulu Lalu pilih yes Setelah itu kalian pencet shift plus F10 Lalu kalian ketikan regedit Lalu enter Dan disini kita akan melakukan bypass Agar kita bisa install Windows 11 nya Tanpa TPM dan juga tanpa secure boot teman-teman Disini kalian tidak perlu khawatir Karena registry editor yang akan kita edit ini adalah registry editor yang ada di virtual mesinnya Jadi bukan registry editor yang ada di Windows 10 kita Jadi kalau kalian ingin operate atau otak-atik regeditnya Kemudian error itu tidak akan mempengaruhi Windows 10 atau operating system utama yang kalian gunakan Kemudian setelah masuk di registry editor Kalian pilih yang hk local machine Kemudian kalian pilih system Setelah itu kalian masuk ke folder setup Selanjutnya kalian klik kanan pada folder setup Lalu kalian pilih new Lalu pilih key Lalu disini kalian beri nama labconfig Config Enter Kemudian pada folder labconfig kalian klik kanan disini Setelah itu pilih new Lalu kalian pilih di word 30 bit value Kemudian disini kalian beri nama Bypass secure boot Check Kemudian enter Lalu kalian double klik disini Setelah itu masukkan angka 007 kali Kemudian 1 Setelah itu kalian pilih ok Kemudian kalian klik kanan lagi Kemudian pilih new Lalu pilih di word 32 bit value lagi Kemudian disini kalian beri nama Bypass TPM Check Lalu enter Setelah itu double klik disini Kemudian masukkan angka yang sama 07 kali Kemudian 1 Setelah itu kalian pilih ok Setelah selesai kalian bisa close registry editornya Kemudian kalian close juga cmd nya Lalu kalian pilih install now lagi Kemudian pilih i don't have a product key Lalu pilih windows 11 pro Lalu pilih next Dan sekarang kita bisa install windows 11 nya Di virtual machine kita ini teman teman Centang disini lalu pilih next Kemudian pilih custom install Lalu disini kita langsung pilih next aja Kemudian tunggu proses instalasinya sampai selesai Setelah selesai kita bisa pilih restart now Jadi ini prosesnya sama seperti saat kita install windows 11 Di pc atau di laptop secara langsung ya teman teman Oke teman teman disini kita sudah berhasil install windows 11 nya Kita akan setting setting dulu Pilih Indonesia kemudian yes Setelah itu pilih US yes lagi Kemudian ini kita skip Kemudian disini kita pilih skip now Lalu kita pilih yang set up for personal use Lalu next Kalau misal diminta seperti ini kalian bisa pilih yang sign in option Lalu kita akan gunakan yang offline account aja teman teman Kemudian pilih skip for now Lalu kita beri nama pc atau desktop kita Misal level up id Lalu next Setting passwordnya kita kosongnya aja Lalu next 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 Lalu pilih accept Kemudian tunggu beberapa menit sampai nanti kita akan langsung masuk ke windows 11 nya Dan sekarang kita sudah masuk di windows 11 yang sudah kita install di virtualbox nya teman teman Disini kita bisa langsung jalankan misal buka browser Kemudian misal kita langsung buka youtube dari virtual desktop Nah dapat bekerja seperti biasanya Nah kemudian disini misal kita akan maximize teman teman Kita maximize disini Nah kemudian disini layarnya kan tidak bisa full screen Lalu bagaimana agar layar dari virtual desktopnya bisa full screen Caranya kalian masuk ke menu device Lalu kalian pilih insert guys edition cd image Nah setelah itu kalian buka file explore Kemudian kalian masuk ke cd drive virtual guys edition Kemudian disini kalian pilih yang vbox windows edition AMD 64 Kalau kalian menggunakan prosesor dari AMD Tetapi kalau kalian menggunakan prosesor dari Intel Kalian pilih yang atasnya Yang vbox windows edition Disini karena kita menggunakan AMD Jadi kita pilih yang ini Double click disini Setelah itu pilih yes Lalu disini kalian bisa pilih next Kemudian next lagi Lalu pilih install Setelah itu kalian pilih install Kemudian tunggu prosesnya sampai selesai Nah setelah selesai kalian bisa pilih reboot now Lalu pilih finish Maka nanti windows 11nya akan restart Jadi windows 11 yang ada di virtual box ya Bukan windows 10 kalian Kemudian setelah restart kita bisa pilih menu view Lalu pilih full screen mode Nah disini kalian bisa pilih switch Maka sekarang kita sudah bisa menggunakan virtual boxnya Dengan mode full screen teman-teman Kemudian kalau kalian ingin keluar dari mode full screennya Kalian tinggal arahkan kursor kalian ke bawah sini teman-teman Setelah itu kalian pilih view Lalu kalian bisa pilih misal yang seamless mode Lalu kalian pilih switch Maka sekarang tampilannya akan seperti ini Dia masih full screen Tapi taskbar dari windows 10 kita Masih tetap bisa kita akses teman-teman Atau kalian juga bisa gunakan shortcut Dengan pencet control yang ada di sebelah kanan teman-teman Kemudian F Lalu disini kalian pilih switch Maka dia akan kembali ke full screen lagi Kalau ingin keluar Kalian pencet control yang di sebelah kanan Dengan F Nah maka dia akan kembali seperti ini teman-teman Kemudian bagaimana cara untuk mengakses file-file kita Yang ada di operating system utama kita Yaitu windows 10 Caranya ini kita minimize dulu teman-teman Kemudian kita akan buat share folder Agar nanti kita bisa masukkan file-file kita ke folder tersebut Kalian bebas bikin share foldernya dimana Misal kita akan buat di desktop aja teman-teman Klik kanan new folder Lalu beri nama misal share folder Kemudian kalian klik kanan disini Lalu pilih properties Kemudian kalian pilih sharing Lalu pilih share Lalu disini kalian pilih everyone Kemudian kalian pilih add Setelah itu permission levelnya kalian ganti Read and write Kemudian pilih share Lalu pilih yes tune on network sharing Lalu pilih die Setelah selesai kalian kembali lagi ke windows 11 yang ada di virtual machine nya Kemudian kalian pilih menu device Lalu pilih share folder Lalu kalian pilih share folder setting Kemudian disini kalian pilih add Lalu kalian pilih folder path Setelah itu pilih order Lalu cari share folder yang sudah kalian buat tadi Kita taruh di desktop tadi teman-teman Kemudian pilih share folder Lalu pilih select folder Kemudian centang yang make permanent Lalu pilih ok Setelah selesai kalian bisa pilih ok Kemudian kalian buka file explore di windows 11 nya Lalu kalian pilih network Kalau ada keterangan seperti ini kalian pilih ok Setelah itu kalian klik disini Kemudian pilih tune on network discovery and file sharing Pilih yes Kemudian tunggu prosesnya Setelah selesai kalian klik lagi di network teman-teman Maka akan muncul seperti ini Lalu kalian double klik disini Setelah itu kalian double klik di share folder nya Nah sekarang kita sudah bisa mengakses share folder yang sudah kita buat Di operating system utama kita teman-teman Misal disini kita akan taruh beberapa file Kemudian kita akan coba buka dari windows 11 Kita klik lagi disini Nah sekarang file nya bisa langsung kita akses teman-teman Nah bisa berjalan seperti biasanya Kemudian untuk install aplikasi di operating system Pada virtual box ini sama seperti kita menginstall aplikasi di operating system yang utama Misal kita akan install aplikasi VLC ini Tinggal double klik disini Setelah itu pilih yes Kemudian ok Tinggal next next Lalu install Setelah selesai kalian bisa pilih finish Lalu disini misal kita akan tambahkan beberapa file video teman-teman Kemudian kita kembali ke share folder Lalu refresh mencet F5 Kemudian kita coba buka dengan VLC Klik kanan Open bit Kemudian VLC Always Ok Nah sekarang kita juga bisa menjalankan aplikasi di operating system windows 11 Yang sudah kita install di virtual box nya teman-teman Mantap Oke teman-teman Jadi seperti itu cara untuk menggunakan virtual mesin atau virtual box ini di PC atau di laptop kita Jadi kalau kalian ingin mencoba operating system-operating system yang sering kita sharing di channel ini Kalian bisa install di virtual box aja Sebelum kalian install di PC atau di laptop kalian secara langsung Atau mungkin kalian ingin coba windows 11 itu seperti apa Tapi kalian takut ingin upgrade PC atau laptop kalian Kalian bisa langsung install di PC atau di laptop kalian dengan menggunakan virtual box ini Kedepannya kita akan banyak sharing tentang virtual box ini Mulai dari cara untuk menginstall operating system yang lainnya Dan juga beberapa tips dan trik tentang virtual mesin teman-teman Jadi jangan lupa kalian like, komen, subscribe dan sebarkan video ini ke sosial media kalian Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum